Paslon 2, 1, 6, 8, 0, 5, 8, 5, 4 Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang telat di Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran menang di Susul Anies Muhaimi dan Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 2 itu menang dengan meraih 16.805.854 suara di Jawa Barat. Sedangkan Anies Muhaimi meraih 9.099.674 suara. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan 2.820.995 suara. Hasil rekapitulasi Jawa Barat itu disahkan KPU pada selasa 19 Maret. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyune membacakan hasil tersebut di kantor KPU Jakarta. Hasil rekapitulasi suara di Jawa Barat itu kemudian disahkan oleh KPU Hasim Asyari. Kami ulangi, laki-laki 27629, perempuan 29452, jumlah 57081. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon 1, 9-0-9-9-6-7-4. Paslon 2, 1-6-8-0-5-8-5-4. Paslon 3, 2-8-2-0-9-9-5. Data suara sah dan tidak sah, jumlah seluruh suara sah, 2-8-7-2-6-5-2-3. Jumlah suara tidak sah, 7-1-1-5-1-8. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, 2-9-4-3-8-0-4-1. Ditanda tanganin, 7 Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta saksi paslon 0-2. Terima kasih, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil kurangan suara untuk pemilu presiden di Provinsi Jawa Barat. Suara sah dan tidak sah, total 294-3-8-0-4-1. Betul ini ya, suara sah dan tidak sah jumlahnya ini ya. Oke, kita cek ke atas mas operator. Jumlah surat suara digunakan, 294-3-8-0-4-1. Sama ya, dengan suara-suara sah dan tidak sah. Kemudian sama dengan jumlah pemilih hadir, 294-3-8-0-4-1. Betul ya? Bisa kita sahkan ini? Sah. Bismillah, sah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.